Ok, hello guys, salam sejahtera dan salam bertemu kembali di channel saya, Jai Video Excellent Ok, hari ini tutorial saya adalah tutorial cara-cara memohon KWSP 10.000 one off, tapi sebelum itu anda kena tahu dulu syaratnya Sekurang-kurangnya dalam account 1 kita ada 150 ringgit baki Minimum yang kita boleh apply 50 ringgit sehingga maksimum 10.000 Dan kita wajib tinggalkan 100 di dalam account 1, itu adalah syarat Dan syarat yang lain, sekurang-kurangnya umur itu di bawah 55 tahun Dan rakan-rakan, pastikan dulu yang apa yang anda dapatkan di dalam permohonan itu adalah nombor telepon anda sendiri Dan nombor account bank anda, nombor IC anda yang betul, jangan silap Sebab permohonan ini, saya bagi tahu sedia, hanya sekali sedia kita boleh memohon Kalau salah, kita tidak akan dapat lagi website borang permohonan itu Sekiranya kalau kita isi nama kita untuk memohon kedua kali, memang tidak dapat sudah Jadi jangan salah, hati-hati dengan apa yang anda pautkan di dalam permohonan ini Pastikan bagi anda betul-betul ada lebih 10.000 sekiranya anda memohon 10.000 Sekiranya terima kasih, jom kita teruskan saja dalam tutorial cara-cara untuk memohon 10.000 Oke guys, untuk tidak buang masa lagi, disini kita teruskan saja dengan website ini Dan website ini anda jangan risau sebab di bawah video saya ini Saya sudah simpan satu link di description video saya Jadi kamu klik di bagian bawah video ini Dan kamu tengok ada link yang saya kongsikan disini Kamu klik saja dan boleh buat permohonan seperti mana yang saya buat tutorial ini Oke, untuk tidak buang masa lagi kita teruskan saja Disini ada, saya sudah masuk dalam satu website dan dia akan keluar seperti ini Dia ada tulis memohon sekarang Jadi kita klik yang bagian memohon sekarang ini Oke, apabila kita sudah klik yang memohon sekarang ini Di bawah ini dia ada dua Ada soalan lazim dan panduan Jadi disini kita boleh baca dulu soalan lazim ini Untuk melihat kita punya kelayakan sama ada kita layak ataupun tidak Sebab di dalam kelayakan ini kita perlukan sekurang-kurangnya ada 150 ringgit lagi Bagi kita dalam account Sebab kita perlu tinggalkan baki di account satu sekurang-kurangnya 100 ringgit Jadi kalau tinggal 150 itu kita hanya beli klaim 50 ringgit saja Minimal 50 ringgit dan maksimum 10 ribu Oke, di bawah pula ini dia adalah satu panduan untuk cara memohon Jadi saya semua sudah saya baca Saya tidak perlu lagi baca disini saya buat tutorial untuk anda yang menonton video ini Klik saya yang permohonan Tarik akhir permohonan 30 April 2022 Jadi kita klik ini untuk memohon Oke, apabila sudah klik ini dia akan keluar nota seperti ini Permohonan ini hanya boleh dilakukan sekali saja Jadi jangan silap ya Jangan silap ya rekan-rekan Jadi kita tutup sendiri dan teruskan untuk memohon Kita perlu baca disini Kita baca dulu sekiranya kalau kita mau baca Jadi saya ini saya sudah baca dari tadi lagi Sebab saya buat permohonan ini oleh karena saya sudah hafal Macam mana cara untuk memohon KWSP ini Oke, alright Oke, apabila sampai disini Dia suruh kita isi kita punya kad pengenalan Nombor kad pengenalan Sekiranya kalau passport kita isi nombor passport lah Jadi disini saya isi nombor kad pengenalan saya Ini dia cakap Silap pastikan nombor kad pengenalan anda NYPR Anda adalah betul Jadi disini dia tulis lagi Nombor telefon bimbit Anda adalah betul Dan nombor telefon bimbit Anda adalah milik anda Dan kita akan cek lagi Oke, jika semua betul Kita klik yang teruskan Klik yang teruskan Oke, disini Bila sampai disini Dia akan hantar pengesahan 055 055 025 Oke 0 55 0 25 Oke, alright Semua betul Jadi apa yang harus kita buat disini Jadi kita scroll Ke pegang atas Pegang atas sedikit Lepas itu Sahkan nombor OTP Kita klik yang sahkan Nombor OTP Jadi disini Dia akan keluar macam ini Dia akan keluar macam ini Jadi apa yang harus kita buat Apabila dia keluar macam ini OTP kita sudah Lepas itu Langkah yang keempat Langkah yang keempat Kita klik yang teruskan Kita baca lagi sekali lagi Kita tengok lagi sekali lagi ya Pastikan betul-betul ya Kalau mohon jangan silap Tidak Permohonan dua kali Hanya sekali saja dalam permohonan Kalau silap Maknanya kita siap-siap Semohon Oke, kita klik yang teruskan Apabila kita sudah klik teruskan Disini kita Apa dia bilang Ada dia tulis disini 10.000 ini Dianggarkan akan berganda Kepada RM12.762 Jika disimpan sehingga umur anda 55 tahun Ini dia cakap Kalau sekiranya kita Tidak akan keluarkan lah Dia bagi nasihat lah Tapi Memandangkan kita memang memerlukan Kita klik saja yang teruskan Oke Kita klik saja yang teruskan Oke Disini Screen akan mengoparkan jumlah maksimal amount Dan pengeluaran Lepas itu Amount pilihan Pengeluaran anda dengan Menaip amount Sekiranya Kalau kita menaip lah Tapi kita tidak perlu type lagi Jadi Disini dia akan memparkan Kita punya maklumat permohonan Maklumat permohonan Nama saya Nomor IC saya Dan saya punya telefon bimbit Kemas kini butiran anda Dibawa jika maklumat Yang perlu Dikunci masuk Dan cakap Jadi Disini Alamat email Untuk pengesahan permohonan Ada juga Tapi saya punya ada email Sudah Jadi aku Kena simpan email lah juga Sebab dalam saya punya I account Memang ada email Jadi saya akan simpan email Saya disini Video ini mungkin panjang Tapi ini video Untuk rakan-rakan Ini adalah video Yang bermanfaat kepada anda Yang memerlukan Pengeluaran 10 ribu Adakah anda mempunyai Account bank Untuk bayaran pengeluaran Saya klik adalah Sebab memang saya ada Account bank Oke Pastikan account bank anda Dimiliki sendiri Masih aktif Bukan account bank Bersama Ataupun join account serikat Jika syarat di atas Tidak dipenuhi Pembayaran Tidak Dapat dibuat Kedalam account bank Jadi disini kita kena Saya punya pun Account bank memang Sudah saya set Sedia dalam I account Jadi nampaknya Dia terus Automatic detect disini Jadi Kalau anda yang belum Lagi ada I account itu Mungkin pertama kali Mengisi Karena isilah Disini bank Apa yang kita ada Dan Nomor account bank juga Kita harus Pautkan Di dalam ini Permohonan Oke Saya memohon Pengaluan khas Kerana Ini pilihan jawapan Ini pilihan jawapan Kehilangan sumber pendapatan utama Tidak boleh bekerja Atau Diberi cuti Tanpa gaji Ataupun kehilangan pekerjaan Diberhenti Ataupun Telah lama tidak Pekerjaan dan pendapatan Ataupun mengalami pengurangan Pendapatan gaji Ataupun membantu Pasangan ahli keluarga Yang terjejas Ataupun Menambah sumber kewangan Walaupun pekerjaan pendapatan Tidak terjejas Jadi Di sini saya ambil yang Telah lama Tidak bekerja Tidak Apa Telah lama Tidak Tidak ada pekerjaan Pendapatan Atau membantu saya untuk Di sini pun soalan juga Soalan Jadi kita kena Baca soalan ini Menampung perbelanjaan Kepulauan Asas harian bulanan Membayar Tunggakan rumah Kereta Ataupun perbelanjaan Ubah suai rumah Ataupun Menampung kos pendidikan Pembelajaran Ataupun membiayai kos Rawatan kesehatan Ataupun menambah Simpanan dan kecemasan Ataupun membuat Pelaburan saham Ataupun Membiayai kos Melakukan kerja harian Jadi di sini Saya pilih yang Di atas sekali Menampung perbelanjaan Kepulauan asas harian Oke Saya pilih yang ini Kita klik Yang teruskan Oke Apabila kita sudah Klik yang teruskan Dia akan keluar Seperti ini Dia akan Kasih tinggi Kita balik Permohonan kita Pengesan permohonan Maklumat Memohon Dia bilang Oke Nama saya Dan nombor IC saya Nombor Telefon saya Dan saya punya Gmail Dan kampung saya Kampung saya Kampung Perpeduan Dria 2 Di sini Lepas itu Amount yang saya mohon 10 ribu Nama bank adalah Mebank Dan nombor Account saya Sudah saya tulis Di sini Dan dia tertera Di sini Dan di sini Kita ada Yang perlu Kita Klik Untuk mark Saya dengan ini Mengesahkan semua Maklumat yang Dikemukakan Bagi permohonan ini Adalah benar Dan betul Jadi kita kena Klik yang ini Oke Lepas itu Di bawah sekali Dia Saya bukan robot Dia bilang Kita klik yang Saya bukan robot Alright Lepas itu Kita hantar Kalau semua Sudah betul Maklumat semua Betul Nomor bank Apa semua Sudah betul Kita klik yang Hantar Kita klik yang Hantar Lepas itu Di sini Dia ada tulis Perhatian untuk Meneruskan silah Baca tema Dan perakuan Dan tanda Pada kotak Pengesahan Kembali Ataupun Tema dan syarat Tema dan syarat Alright Di sini Kita Perakuan Saya mengesahkan Bawa Dia bilang Kita kena baca Semua ini Saya sudah Baca Cuma Saya pendekkan Video ini Supaya Rakan-rakan Tidak lama Sangat Untuk Menunggu Jadi kita Tengok Semua ini Kalau semua Oke Sudah Tidak masalah Sudah Semua yang Kita Pautkan Kita punya Identity Semua pun Betul Tidak yang main Tipu-tipu Jangan tipu-tipu Tipu-tipu Oke Sekarang kita Klik yang Tutup Lepas itu Kita Max Saya bukan Robot Lepas itu Kita Hantar Oke Kita Hantar Lepas itu Dia cakap di sini Terima kasih Jangan Permohonan Anda Telah diterima Sekarangnya Lulus Bayaran akan Dibuat pada Mulai 20 April 2022 Penting Laman ini Hanya Laman ini Hanya Dipeparkan Sekali Saja Dan tidak Boleh Diakses Semula Selepas ini Tekan Simpan Rekod Permohonan Di Bawah Sila Screenshot Atau Simpan Rekod Permohonan Untuk Lucukan Club Oke Jadi Kita Disinilah Kita Klik Kita kasih Screenshot Oke Lepas itu Dia cakap Simpan Rekod Permohonan Kita klik Yang Rekod Permohonan Kita klik Lepas itu Kita Simpan Di Kita simpan Di sini Sampai Di sini Ini adalah Kita punya Bukti Permohonan Kita Hari ini Jadi Kita Kena Screenshot Kita Kena Screenshot Ataupun Kalau Mana-mana Rakan Yang Tidak Bukan Tidak Panda Screenshot Minta Maaf Boleh Juga Kita Saling Kita Saling Tapi Kita Ambil Satu Lagi Kamera Telefon Kita Gambarnya Oke Alright Setakat Di sini Saja Semoga Apa Yang Saya Kongsikan Dengan Rakan Rakan ini Bermanfaat Kepada Anda Semua Terima Kasih Karena Menonton video ini Sampai habis Apa yang paling penting Kalau Anda suka video ini Tolong Like Comment Dan Subscribe Paling penting Anda kena subscribe Sebab Saya akan Kongsikan Daripada Masa Kesemasa Video Video Yang menarik Terutama Tutorial Yang berguna Kepada Rakan Rakan Semua Jadi Sampai Di sini Video ini Memang Sudah Selesai Harap Yang menonton Ini Faham Sedikit Demi sedikit Sedikit Demi sedikit Untuk penerangan Saya Thank you